Nah pemirsa, ini ada komentar dari masyarakat ya, masyarakat menilai fitur baru etilang ini dapat memperbaiki kebiasaan buruk dalam berkendara. Nah meskipun belum semua pihak ini mengetahui adanya penambahan fitur yaitu pengenalan wajah di dalam etilang. Nah itu juga kita akan hadirkan beberapa tanggapan warga terkait fitur baru ini. Bagus banget kalau bener-bener bisa terwujud, karena kan masih banyak pengguna yang gak disiplin ya. Masih naik mobil pake main handphone dan lain-lain, itu sangat bagus banget sih kalau menurut saya. Yang pasti sih akan lebih ketat lagi kan untuk pengendara-pengendara yang sering main handphone, yang lupa seatbelt gitu kan, lebih ketat lah. Sebenarnya sih cukup efektif ya, karena melalui CCTV juga kan jadi kita bisa lebih awas buat lebih hati-hati gak sembrono untuk berkendara ya. Kalau safety belt sih sebenarnya gak ada, itu pun sudah pakai ya, cuman kalau mega handphone mungkin akan lebih awas ya. Takutnya nanti kita gak tau di mana ada CCTV-nya ternyata terpantau, takutnya nanti kena juga di tilang.